Jika ada seorang laki-laki telah bercerai dengan istrinya, kemudian menikah laki dengan perempuan lain, padahal mantan istrinya belum selesai masa iddah, apakah itu dihukumi poligami? Selagi dia masih istrinya tiga, dia boleh nambah satu lagi secara syariat. Bukan berarti harus anda lakukan, ini masalah halal haram. Masalah anda menikah atau tidak, ini babnya beda. Yang tidak boleh adalah... Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Saya ingin bertanya. Jika ada seorang laki-laki telah bercerai dengan istrinya, kemudian menikah lagi dengan perempuan lain, padahal mantan istrinya belum selesai masa iddah, apakah itu dihukumi poligami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang laki-laki cerai dengan istrinya, cerai ada satu, dua, tiga. Cerai pertama bisa rucuk di masa iddah, cerai kedua bisa rucuk kembali di masa iddah, masa penantian, cerai ketiga tidak. Jadi kalau ini istri pertama dan istri kedua, maksudnya istri pertama dan istri kedua, serta istri ketiga. Kalau dicerai, biarpun masih dalam masa iddah, dia boleh nikah lagi dengan orang lain. Biarpun masa iddah. Karena selagi dia masih istrinya tiga, dia boleh menambah satu lagi secara syariat. Bukan berarti harus anda lakukan. Ini masalah halal haram. Masalah anda menikah atau tidak, ini babnya beda. Yang tidak boleh adalah, jika itu istri keempat, kemudian salah satu dicerai, maka sang laki-laki ini belum boleh menikah lagi dengan perempuan lain sebelum selesai masa iddahnya, istrinya. Kenapa? Selagi tolak satu dan dua, selagi masih dalam masa iddah, dia seperti hukumnya hukum suami istri. Dalam urusan nafkah dan yang lainnya. Urusan waris kalau meninggal. Seperti itu. Jadi, kalau masih istri pertama dan kedua ketiga, boleh masa iddah istri yang dicerai, dia boleh menikah. Tapi kalau sudah istri yang keempat, dia dicerai, istrinya salah satu dicerai, dia belum boleh menikah lagi, kecuali masa iddahnya sudah selesai. Seperti itu. Kemudian ini adalah nasihat adalah masalah satu, dua, tiga. Hati-hati, bernikahan jangan dibikin main-main. Karena ini adalah urusan syariat. Jangan sampai ada orang bangga-banggaan, sombong-sombongan nikah dua, tiga. Akhirnya menjadikan syariat direndahkan. Atau perempuan dikit-dikit ingkar nikah dua, nikah tiga. Hati-hati, jangan-jangan malah diuji. Biasa saja. Yang suami biasa. Jangan suami dikit-dikit, eh, nikah lagi ya. Bikin enak sama istrinya marah-marah, bisa dari empat piring. Nikah lagi, dikit-dikit, masalah nikah lagi, kalau memang dimudahkan, ibapnya beda. Kalau perempuan juga jangan larang-larang, karena ada. Sudah jangan dibahas masalah itu. Jangan sampai masalah poligami jadi bahan golok, ece-an. Poligami adalah syariat untuk sebuah solusi. Jangan sampai, ustad pun kadang guyonan. Ya Allah, ini ustad ini banyak duit, istrinya cuma satu. Kenapa ini kok? Poligami jadi guyonan. Lalu bila cukup satu, dia tidak ingin dua kok. Apa lagi? Ya Allah, mobil dua, istri satu. Ini kadang-kadang kurang ajar guyonan begitu tuh. Tidak boleh. Poligami jangan bikin uang. Jangan menjadikan orang meredakan syariat poligami. Di saat Anda wahai wanita bicara poligami, angkat, muliakan. Bahasanya, ini syariat Dabi Muhammad. Urusan Anda tidak suka, ini babnya beda. Bukan berarti, tidak mau, pokoknya, tidak usah. Suami dikit-dikit, poligami, poligami, poligami. Kok jadi guyonan Anda ini? Ini syariat loh ya. Diizinkannya itu untuk sebuah tujuan mulia. Bukan untuk bahan guyonan kalangan ustad-ustad. Justus ustad kan yang guna. Dikit-dikit, poligami. Anda ini ustad atau gombalkan. Jangan merendahkan syariat Nabi. Menjadikan orang merendahkan syariat. Dan ingat, tidak semua orang bisa berpoligami loh ya. Jangan Anda motivasi poligami. Apalagi sunnah-sunnah. Oh nikah satu saja ada yang haram loh ya. Tapi sisir lain istri jangan dikenung. Saya mau pokoknya wah ribut. Ini istri yang suaminya itu tidak apa-apain. Keluar langsung, awas bang, jangan poligami. Padahal suaminya jangan dibahas. Karena kalau ingin dibahas harus dengan kita angkat wibawa majlis. Karena kita membahas sesuatu yang jika orang salah faham akan menjadi merendahkan syariat. Jadi jangan dibahas guyonan. Ingin membahas poligami dengan wibawa. Sama di saat kita membahas tentang aurat, jangan bikin guyonan. Angkat wibawa majlis. Ingin dibicarakan tentang haid, tentang mohon maaf, duasa bilaini alat mohon maaf itu. Jangan sampai jadikan bahan guyonan di majlis. Sama kayak poligami ini. diangkat majlis biar orang membahas dengan wibawa. Ada seorang hubungan suami istri dan sebagainya oleh ustaz dihadirkan dengan cara guyonan. Dengan cara bikin ngeres. Gak boleh dong. Majlis muliakan majlis. Bicara tentang aurat angkat wibawa majlis. Bicara poligami angkat wibawa majlis. Supaya tidak syariat Nabi Muhammad dijadikan bahan guyonan atau bahan ecean. Wallahu'alam bisawak. Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allahumma soli'alaih wa'ala'alih wa's-sohbah. Terima kasih. Terima kasih.